Halo cuy, balik lagi bersama gue Rai Anjas Kelas Oke, jadi di video kali ini Gue muster ke kalian Yaitu sebuah ML32bit versi terbaru cuy Oke Karena komenan dipenuhi dengan ML32bit bang ML32bit Oke, langsung gue gas aja ya kan Oke, mungkin yang baru mampir kebingungan Apa sih bang kelebihan ML32bit Kenapa sih gue harus download ML32bit gitu Oke, gue jelasin dulu ya cuy Yang tentunya ML32bit ini sangatlah ringan Dibandingkan ML64bit Kenapa ringan? Ada beberapa fitur yang dihilangkan ya cuy Di ML32bit Dan dari segi tekstur mungkin mode HD ya guys ya Dikurangi Walaupun gak terlalu keliatan ya cuy Oke Nah, tapi terkadang ada device yang gak cocok cuy Menyebabkan frame drop atau kurang responsif Karena device-nya gak cocok di ML32bit Ya, kalian bisa coba-coba dulu aja Mungkin cocok ya cuy ya Karena beberapa Ya, kebanyakan cocok sih ya Oke, yang baru mampir Alangkah baiknya kalian subrek dulu channel gue Nyalin lonceng notifikasinya Agar setiap gue update video terbaru Kalian langsung gasken nonton cuy Jadi tanpa basa-basi Kita langsung gasken aja Ke tutorial pemasangannya Let's go Oke cuy, kita masuk ke dalam video tutorial pemasangannya Disini kalian siapkan dulu Untuk aplikasi JT Archiver Ya guys ya oke Dan simak baik-baik di bagian ini Dan ya untuk aplikasi JT Archiver Kalian bisa dapatkan di Playstore ya guys ya oke Kalian tinggal download aja cuy ya oke Kalau sudah di download tinggal dibuka aja Disini kalian cari aja bahan Yang udah kalian download di pin komentar Di papan komentar ya guys ya Nah disitu kalian tinggal download aja ML32bitnya Disini ada file Maksudnya itu ada yang berpassword Ada yang enggak ya cuy ya Kalau kalian pengen password Nanti muncul di sela-sela video ya cuy ya Nah nanti kalian tonton aja di bagian gameplay Kalau yang ya enggak berpassword Kalian tinggal lewatin shortlink aja cuy oke Dan disini tinggal klik aja ya guys ya Extract disini cuy oke Hingga muncul ya folder ya guys ya Dan disini kalian buka aja Dan disini untuk ML32bitnya sudah ada Kita back dulu ya guys ya Ke cari pemasangan Disini kita masuk ke bagian Android Ke data Dan disini kalian cari aja Sekolah ke atas Com.mobile Legends Ditahan ya guys ya Dan ubah nama cuy Nah seperti ini Kalian tambahkan aja huruf atau karakter lain ya cuy ya Disini gue tambahkan angka 1 Biar nanti pada saat proses penghapusan MLnya itu Enggak kehapus sama datanya cuy oke Jadi data pembelajian kalian aman Disini kalian tinggal hapus aja ML yang di HP kalian cuy ya oke Nah seperti ini kalian hapus Dan langsung aja masuk ke dalam ZR Chippernya Dan disini kalian tinggal rename aja lagi Seperti biasa Oke balikin ke semula Nah seperti ini Langsung back Masuk ke folder download tadi ya guys ya Dan kita pasang aja ML32bitnya Seperti ini cuy oke Oke dan disini sudah terpasang selesai ya cuy ya Oke kita selesain aja disini Dan ya kalian tinggal buka aja cuy ya ML32bitnya Tadi kan kita udah rename ya guys ya Oke mana tadi tuh ya Oke kita tinggal buka aja ya cuy ya oke Terus kalau kalian pengen balikin ke semula Karena nggak nyaman mungkin ya oke Kalian ikutin cara ini cuy Kita masuk lagi ke ZR Chipper Ya oke Nah kalian tinggal kayak ginian aja cuy ya Masuk ke Android ke data Dan kalian tinggal rename lagi Kita tambah belajar kalian cuy ya seperti biasa Seperti biasa kayak tadi lah Kalian tinggal tambahkan angka 1 Dan masuk ke flystore ya guys ya Oke mana playstore nya Nah kalian tinggal install ML yang di playstore ya guys ya Jadi sama aja Dan disini kalian jangan lupa buat hapus dulu Untuk ML yang kalian pasang ya guys ya ML32bitnya Terus kalian install yang di playstore Dan kalau sudah terpasang ya guys ya Penuhnya ML playstore nya Tinggal langsung masuk lagi ke data Dan rename lagi cuy Balikin ke semula Tadi kan ditambahkan angka 1 disini Dan kalian rename lagi ke semula Jadi seperti itu aja Untuk ya balikin ke semulanya gitu Biar kalian tau Kalau misalnya nggak nyaman Tinggal di install aja cuy Oke Jadi untuk video tutorial nya segitu aja ya cuy ya Gue ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya Yang udah support gue sampai selama ini Jadi selamat menonton Dan enjoy Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!